Bacaan di Turgir Rabu, 19 Januari 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa Kedua Bacaan dari Kitab Pertama Samuel Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliath, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliath, sebab engkau masih muda, sedang Goliath sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan daku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai lima batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliath, orang Filistin itu. Goliath sendiri makin dekat menghampiri Daud dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliath melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Goliath, orang Filistin itu berkata kepada Daud, Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu ia menantang Daud, Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada Goliath, orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, alas segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kandung batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu bertiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambu sepuluh tali, aku hendak bermasmur. Sebab engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan daud hambamu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Inilah Injil suci menurut Markus. Timuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang farisi mengamati-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu. Mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi. Ulurkanlah tanganmu. Ia pun mengulurkan tangannya. Maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.